Pace Ebene, Selamat Merayakan Hari Raya Penta Kosta Saudara-saudari yang terkasih, Dalam Merayakan Hari Raya Penta Kosta, Kita perlu mengingat tiga hal. Yang pertama, Tanda bahwa kita telah merayakan Hari Raya Pasca Selama 50 hari yang lalu. Dan hari ini merupakan hari terakhir lingkaran pasca dalam liturgi gereja katolik. Yang kedua, Setelah mengikuti Novena Penta Kosta, Kita semua bertekad untuk mengikuti dan menyerupai teladan Bunda Maria Yang merupakan mempelai roh kudus yang berkumpul bersama para rasul Untuk menantikan turunnya roh kudus. Yang ketiga, Kita mengenang hari lahirnya gereja katolik. Semua orang di Yerusalem dengan budaya dan bahasa yang berbeda-beda Menjadi satu dalam budaya dan satu dalam bahasa, Yaitu kasih karena adanya roh kudus. Maka, Pada hari ini juga, Pantaslah kita mengatakan dan menyerukan selamat ulang tahun buat gereja katolik. Saudara-saudari yang terkasih, Kita yang masuk dalam persekutuan gereja katolik, Telah dibaptis dalam roh kudus. Kita telah mengalami kehadiran roh kudus, Dalam perayaan-perayaan sagramen-sagramen yang kita rayakan. Hakan tetapi, Hingga saat ini, Tetapa banyak orang-orang katolik, Yang belum menyadari kehadiran roh kudus yang telah diterimanya. Mereka putus asa karena keterbatasan diri mereka. Padahal ada roh kudus yang selalu menuntun dan menolong mereka. Mereka putus asa karena kematian orang-orang yang dikasihinya. Padahal ada roh kudus yang membawa mereka pada kemenangan dan kehidupan yang baru. Bahkan mereka menjauhkan diri dari gereja, Karena merasa tidak berarti dalam hidup beriman. Apakah kita menyadari kehadiran roh kudus yang telah kita terima? Kalau siandainya kita belum menyadari. Lalu bertanya dalam hati, Apa sih gunanya roh kudus dalam hidupku? Saudara-saudari yang terkasih. Paus Franciscus dalam umilinya pernah mengatakan demikian. Hanya dengan bimbingan roh kudus, Orang dapat bangkit dari keterbatasan dan kematian. Selain itu, Kehidupan dari seorang yang menyebut dirinya Kristen, Yang tidak memberikan ruang bagi roh kudus, Dan tidak mengizinkan roh untuk menuntunnya, Adalah kehidupan seorang kafir, Yang berpakaian seperti seorang Kristen. Roh adalah protagonis. Roh adalah tokoh yang utama dalam kehidupan Kristen. Dia adalah roh kudus yang ada di dalam kita, Yang menyertai kita, Yang mengubah kita, Dan menang di dalam kita. Maka, Mari kita memohon kepada Tuhan, Untuk terus mengingatkan kita, Bahwa kita tidak bisa menjadi orang Kristen, Tanpa berjalan dengan roh kudus, Tanpa bertindak dengan roh kudus, Dan tanpa membiarkan roh kudus, Menjadi yang utama dalam hidup kita. Sadarlah, Renungkanlah hidup ini, Mungkin kita telah lalai memberi ruang bagi roh kudus, Dan tidak membiarkan roh kudus, Untuk menuntun hidup kita. Sadarlah, Bahwa roh kudus harus menjadi tokoh yang utama, Dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Dalam kehidupan gereja, Dan sejak gereja lahir, Yaitu pada Raya Penta Kusta, Sudah menunjukkan bahwa roh kudus, Adalah tokoh utama yang menguatkan. Dalam situasi apa saja, Mereka tetap tahan banting, Karena adanya roh kudus. Roh kudus menjadi tokoh yang utama, Dalam setiap sakramen, Yang dirayakan oleh gereja katolik. Salah satu peristiwa, Yang menakjubkan, Oleh karena kehadiran roh kudus, Adalah peristiwa, Pada hari Penta Kusta. Pada hari Penta Kusta, Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Berkumpul sebagai suatu komunitas. Dan pada saat itu, Roh kudus turun atas diri para rasul, Yang berkumpul bersama-sama dengan mereka saat itu. Roh kudus dilukiskan yang turun dari langit, Dengan fenomena-fenomena alam seperti, Tiupan angin keras, Lidah-lidah seperti nyala api, Bertibaran dan hinggap di atas kepala mereka. Oleh karena itu, Mereka mampu berbicara dalam bahasa lain, Yang dapat dimengerti oleh semua orang. Padahal kita ketahui, Para rasul berasal dari Galilea, Dan orang-orang yang berkumpul di tempat itu, Tidak mengerti bahasa mereka, Dan tidak saling mengerti satu sama lain. Akan tetapi, Dengan turunnya roh kudus, Mereka mengerti semua perkataan para rasul. Roh kudus menghancurkan pemisah antar manusia, Dan mempersatukan mereka, Dalam bahasa yang dapat dimengerti. Selain itu juga, Santo Paulus membuka wawasan kita, Untuk menjadikan roh kudus sebagai, Yang utama dalam kehidupan kita. Ia mengatakan, Bahwa semua orang yang dipimpin oleh roh alam, Allah adalah anak Allah. Jika kita adalah anak Allah, Maka kita juga adalah ahli waris, Dari janji keselamatan dari Allah. Selain itu, Yesus Kristus juga mengajarkan kepada kita, Yang ditegaskan dalam Injilnya, Bahwa roh kudus haruslah menjadi sosok, Yang utama dalam hidup kita. Karena hanya dialah roh pengetahuan, Yang mengajarkan segala sesuatu bagi kita. Roh kudus adalah penolong, Yang diminta oleh Yesus sang putra dari Bapak, Untuk menyertai kita selama-lamanya. Yesus berkata, Roh kudus merupakan penghibur, Akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, Dan akan mengingatkan kamu, Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, Dengan peristiwa yang dialami oleh gereja, Yang diteguhkan dan dikuatkan oleh roh kudus, Dan juga melalui pengajaran Rasul Paulus, Bahwa kita yang menerima roh kudus, Dijadikan sebagai anak Allah, Dan menjadi ahli waris, Dari janji keselamatan Allah. Dan juga melalui pengajaran Yesus Kristus, Bahwa roh kudus merupakan satu-satunya penolong, Yang diutus untuk kita yang selalu menyertai kita. Oleh karena itu, Bagi kita sebagai orang Katolik, Tidak ada alasan untuk tidak menerima roh kudus. Tidak ada alasan untuk berjuang, Untuk menyadari hadirnya roh kudus dalam diri kita. Pada hari ini, Kita semua telah dibaharui di dalam roh. Kita menerima buah-buah roh untuk hidup kita, Dan untuk hidup dengan sesama, Yaitu dengan kasih, Sukacita, Damai sejahtera, Kesabaran, Kemurahan, Kebaikan, Kesetiaan, Kelemah lembutan, Dan penguasaan diri. Buah-buah roh yang telah kita terima, Kita bagikan kepada setiap orang, Dengan perbuatan yang nyata. Mari, Kita semua membuka diri kepada roh kudus, Untuk mengajari, Dan mengingatkan kita, Akad Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga, Bajai Ebene. Terima kasih.